Bapak dan Ibu sekalian, salah satu ciri dari kajian para ulama klasik itu adalah lintas disiplin ilmu. Sehingga dikenal para ulama klasik itu namanya polimat. Jadi para ulama klasik itu bukan hanya senang poligami, tapi juga poli yang lain, yaitu polimat. Artinya dari polimat itu, satu orang menguasai berbagai disiplin ilmu yang berbeda. Nah, misalnya saja sebagai contoh, bagaimana kita memasukkan seorang maha guru hujatul Islam, Imam Al-Ghazali, dalam kategori-kategori disiplin keilmuan. Beliau bukan saja menguasai ilmu kalam, filsafat, tapi juga dalam bidang usul fikih, dalam bidang fikih, dalam bidang siasah, dan juga tentu saja dalam bidang tasawuf. Begitu juga misalnya seorang Ibn Rush, bukan hanya kitab, tahafut-tahafutnya, polimik dengan Imam Al-Ghazali masih bisa kita akses. Tapi juga kitab fikih, bidang tulmu jitahid, sampai sekarang masih dibaca dan dipelajari. Padahal kitab itu bicara dalam konteks fikih perbandingan. Nah, sekarang yang kita lihat, keilmuan keislaman, semakin lama searah dan kembangan dunia keilmuan pada umumnya, lebih mengkucut lebih kepada tahasus, kepada spesialisasi. Sekarang dibedakan berfakultas, ilmu semakin spesifik. Sebagai contoh, dulu jurusan tafsir hadis di IAIN, itu masuk ke dalam fakultas syariah. Tapi kemudian, dalam perkembangan berikutnya, dikeluarkan dari fakultas syariah, dan dimasukkan dalam fakultas kursusuludin. Jadi sewaktu saya kuliah S1, pertama kali tahun 1991, di fakultas syariah IAIN Syarif dari Jakarta. Dulu masih IAIN namanya, belum menjadi UIN. Itu saya di fakultas syariah, di jurusan perbandingan mazab dan hukum. Sudah tidak ada lagi jurusan tafsir hadis adanya di fakultas usuludin. Akibatnya memang, dengan kajian yang sekarang per fakultas menjadi sangat spesifik, ekspektasinya, harapannya adalah semakin dalam kajian keilmuan kita pada disiplin tertentu. Sehingga misalnya, dulu itu kalau diskusi di kalangan para mahasiswa di Ciputat, itu kalau sudah bicara soal ilmu kalam, itu biasanya teman-teman dari usuludin itu suka meledek kawan-kawan dari syariah, mengatakan, Anda tidak paham tentang ilmu kalam, karena Anda kan orang syariah. Sebagaimana kawan-kawan dari fakultas syariah akan meledek teman-teman dari fakultas tarbiah atau fakultas lain, katakan bahwa Anda tidak paham soal fikir. Kami yang lebih paham, karena kami dari fakultas syariah. Nah, pembedaan-pembedaan ini, sekali lagi tentu punya nilai positif. Tapi, tren belakangan ini, semenjak menjadi UIN, di sejumlah tempat dari IIN menjadi UIN, ada semacam keinginan untuk integrasi keilmuan. Di mana seorang itu, seorang mahasiswa tidak hanya memahami secara ngelotok, secara mumpuni, sesuai dengan fakultas atau jurusannya. Dan tapi juga menguasai mumpuni bidang-bidang lainnya. Tapi itu memang agak sukar. Karena memang itu tadi, sistem pendidikan kita sudah menjadi sangat tahasus tadi itu. Di kalangan pondok pesantren, dulu itu sebelum tahun 70-an, itu ada tahasusnya. Jadi kalau mau belajar ilmu alat, nanti ke pondok A, terkenal nanti Kiai di pondok D itu ahli fikih, maka para santri yang nanti memang khusus ingin mendalami fikih akan mengajar ke sana. Atau dulu kalau tahun-tahun para santri itu belum ada sisi madrasah seperti tahun 70-an, di mana ngaji pada seorang Kiai, Abas saya misalnya, Abas saya ngaji ke Kei Abas Buntet, Cirebon, selesai mengaji sama beliau dan disarankan untuk mengaji tentang ulumul Quran dan kilu asamah, misalnya pada Kiai yang lain. Tentu dengan membawa rekomendasi dari Kei Abas Buntet. Karena Kei Abas Buntet memahami bahwa Kei-Ki lain ada yang tahasusnya di bidang yang berbeda misalnya. Jadi para santri itu keliling dulu, sesuai dengan sang maha gurunya ada di mana, ada di pondok mana, dalam bidang-bidang tertentu itu. Tetapi tahun 70-an ketika kemudian sudah menjadi madrasah, ada kurikulum nasional di mana pesantren dan madrasah itu distandarisasi. Lagi-lagi tentu ada manfaatnya, ada hal positif. Tetapi kerugiannya adalah generasi yang mondok tahun 70-an, tahun 80-an sampai sekarang, itu adalah generasi yang ilmunya tidak lagi tahasus. Ilmunya sudah general, sudah umum. Karena sudah masuk sistem kurikulum madrasah nasional itu tadi. Itulah sebabnya untuk mengembalikan kekhususan itu tadi. Sekarang di sejumlah pondok didirikan mahat ahli. Nah di mahat ahli inilah yang kemudian sekarang ada kekhususan-kekhususan tertentu nanti di bidang usul FIKI, misalnya Matali Sidobondo, nanti di bidang FIKI Siasah, misalnya Matali Lirboyo, dan seterusnya. Jadi ada khususan-kekhususan yang kemudian dikitakan untuk mengembalikan kehasan kajian-kajian keilmuan. Karena dianggap kalau terlalu general, akhirnya inginnya tahu segala hal secara ngelortok, secara mumpuni, yang terjadi adalah tahu banyak hal tapi tidak ada yang mendalam. Itu yang dikhawatirkan. Mengenai kajian tafsir dengan FIKI, saya teringat ketika abah saya lulus dari Al-Azhar Kayo, Sarjana Ilmu Syariah, saat pulang ke Tanah Air, beliau itu mengerikan dua perguruan tinggi sang Al-Quran. Yang pertama PT IKI, Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran, khusus untuk pria. Yang kedua adalah Institut Ilmu Al-Quran, khusus untuk wanita. Kalau sekarang itu, kalau rektornya PT IKI, Prof. Masyarudin Umar, imam besar Masyid Siklal, kalau rektor Institut Ilmu Al-Quran itu, alumni Kairul, Prof. Hujemah Tahidoyang. Kedua perguruan tinggi ini termasuk abah saya mendirikan bersama sejumur para kiai lainnya. Sekarang itu saya sempat tanya sama abah saya, kenapa abah saat pulang dari Kairul sebagai Sarjana Syariah, tidak mendirikan Institut Ilmu Syariah, tapi justru fokusnya kepada Al-Quran. Jawaban dari abah saya menarik. Abah saya mengatakan bahwa justru, karena beliau belajar melotok tentang Ilmu Syariah, sampai ke alat dari Kairul, beliau menanyadari betul bahwa sebagai seorang fakih tidak bisa lepas dari Al-Quran. Karena itu, sebagai langkah dasar untuk menjadi seorang fakih, ya harus melotok tentang Ilmu Al-Quran. Nah, di sini kita sudah melihat bagaimana ada, bukan hanya sekedar kebutuhan, tetapi ada sebuah ikatan yang kuat sebetulnya, antara Keilmu Syariah dengan Al-Quran. Ketika kemudian mendirikan kajian S2-nya, di Institut Ilmu Syariah malah mengatakan, jangan cuma Al-Quran, harus ada program studi, Ulmu Al-Quran, dan Ulmu Hadis. Nah, ditambah lagi, karena itu, seperti yang tadi disampaikan oleh Mbak Goffur, misalnya, tidak bisa seorang itu mengaku fakih kalau dia tidak ngelotok soal Al-Quran dan Hadis, misalnya. Nah, mengenai kajian tentang kaedah tafsir atau Ulmu Al-Quran dengan Ilmu Syariah, ada perbedaan bahasan. Nah, ini yang menarik. Misalnya begini, ketika kita mengaji usul fiqh, itu ada bahasan tentang kot ayu zonni. Jadi, mana ayat-ayat yang kot yuddalalah, mana nanti yang hadis atau ayat yang zon yuddalalah. Tetapi kemudian, ketika kita cari dalam pendekatan Ulmu Al-Quran, kita tidak temukan pembahasan tentang kot yuddalalah. Yang kita temukan adalah pembahasan mengenai ayat-ayat muhkamah dan mutasyapihan. Apakah terminologi ini sama dan sebangun? Saya kira diskusi yang panjang, tapi menurut saya jelas ada perbedaan-perbedaan. Dalam kajian tafsir, misalnya, waktu diskusi antara hadir Prof. Quresh Sihab dengan alman Wajem Uwi, Prof. Quresh Sihab mengatakan bahwa dalam pendekatan tafsir, tidak ada ayat yang kot yuddalalah. Maksud beliau, ketika para ulama tafsir mengkaji seluruh ayat Al-Quran yang jumlahnya lebih dari 6.000 ayat itu, semua ayat pasti mengandung ihtimal. Sementara, tentu salah satu definisi atau kriteria mengenai kekotian sebuah ayat adalah tidak mengandung ihtimal. Padahal semua bisa ditaksirkan dalam Al-Quran. Dan kalau sudah bicara tafsir, disana mengandung ihtimal. Karena itu misalnya, dengan menggunakan pendekatan alman fakotnya Syatibi, Habib Prof. Quresh Sihab katakan bahwa kekotian perintah sholat itu bukan dari ayat akimu sholah. Karena kalau bicara akimu sholah, nanti akan ada perdebatan fil amarnya di situ, tidak semua amarnya itu lirujuk. Dan juga akan terjadi diskusi mengenai apa yang dimaksud dengan akimu itu secara ilmu tafsir yang tentu akan berbeda dengan ilmu sulfik. Begitu juga kata asolah di sana. Jadi, kajiannya akan berbeda dengan kajian umur kurang. Karena itu, menurut beliau, kotinya, jual tanda kutip, kotinya, ayat tentang sholat itu menurut kajian tafsir justru diambil dari kumpulan, sejumlah kumpulan ayat-ayat kurang, dikompilasi ayat-ayat kurang yang bicara tentang sholat. Ketika dikumpulkan, maka kemudian dipahami secara makna tidak ada satu tun yang mengisaratkan maknanya kecuali kewajiban. Jadi, berbeda pendekatan. Tidak cukup hanya dengan akimu sholat, kemudian bisa menyimpulkan secara ususik tentang status kumus sholat. Bagaimana dengan ayat lain, misalnya, Fang, Tihu, Nata, Balok, dan Nisa, itu nanti biar Mbah Gafurim bahas. Baik dari segi kekotian maupun dari segi tafsirnya. Nah, di samping ada perbedaan-perbedaan antara kotizoni dengan mukhamat dan mutrasyabiyah tadi. Juga ada persamaan bahasan. Seperti yang tadi dicontohkan oleh Mbah Gafur ketika membuka Sarah Al-Waraqot. Kalau kita buka Usul Fik dan kita buka Kitab Ulung-Ukuran, ada misalnya pembahasan mengenai Am dan Khos. Misalnya, sangat-sangat detil pembahasan. Ada yang Al-Am, Ul-Dabi, Al-Khas. Begitu juga masalah Nasah. Juga ada persamaan pembahasan. Jadi tidak hanya ada perbedaan seperti kotizoni mukhamat syarbiah tadi, tapi juga ada sejumlah titik-titik kesamaan antara dua dengan Ulung-Ukuran. Misalnya, kalau kita buka Jamul Jawame, ini kitab Babon Usul Fik ketika membahas masalah Nasah, itu ada diskusi di sana tentang bolehkah hadis menasa Al-Quran. Misalnya, berikut dengan beberapa contoh dan perdebatan para ulama di situ. Padahal ini bukan kitab Ulung-Ukuran, tapi ini kita Usul Fik. Jadi, ada titik-titik kesamaan antara dua kajian ini, walaupun juga ada titik perbedaannya. Nah, dalam perkembangan kajiannya, kita mengenal misalnya ada Tasir Bir-Royah atau Biriwayat. Ada juga Tasir Bir-Royah. Misalnya, contohnya Tasir Bir-Royah itu Tasir Bir-Royah itu Tasir Bir-Royah itu Tasir Bir-Royah itu para ulama memasukkan Tasir Ar-Royah. Nah, kalau kita lihat tari Tasir, dalam kajian tari Tasir, ada juga kita dapati kelompok Alul Hadis di Hijaz. Juga ada kelompok Alul Ra'i di Kufah. Ini dalam tari Tasir. Artinya memang, sekali lagi, kecederungan antara mereka yang lebih mengandalkan riwayat, tari Tasir. Begitu juga Tasir Bir-Royah dalam konteks Tasir Alul Ra'i dalam konteks tari Tasir, kita melihat ada titik-titik kesamaan kajian antara mereka yang berpegang pada riwayat, lebih literal, begitu ya, ada yang kemudian lebih menggunakan Ra'i, akal, baik dalam bidang Tasir maupun dalam bidang Fiki. Nah, itu kita dapati kecederungan itu sejak dulu. Nah, dalam perkembangan kajian Tasir, kita juga mendapati ternyata ada sejumlah ulama, ulama besar yang menulis kitab Tasir, tapi juga sebetulnya melihiyaw seorang alifiki. Atau sebaliknya, ada yang ulama Fiki, tapi juga menulis kitab Tasir. Nah, ini kan juga menarik untuk melihat titik temu di antara dua disiplin kajian ini. Misalnya, tadi saya sudah menyebut Tasir Atobari. Ini, Imam Atobari, ini selain alif Tafsir, kitab Tasir Atobari itu dianggap salah satu Hindu dari kajian-kajian Tasir, juga menulis tentang Tarif Pabari, yang sering saya kutip ketika membahas tentang sejarah Khilafah, hanya saja memang mazabnya kemudian termasuk mazab yang punah, mazab Fikihnya. Tetapi kita Tafsirnya masih dibaca sampai sekarang. Kita Tarif Pabarinya masih dibaca sampai sekarang. Jadi beliau itu polimat tadi itu saya bilang, menguasai berbagai disiplin itu. Tetapi, cara pembahasan dari beliau ini yang menarik. Beliau sangat disiplin pada kajian-disiplin ilmu. Jadi beliau seorang polimat, tapi beliau bisa bisa disiplin pada kajian-disiplin ilmu. Maksudnya begini, ketika sedang membahas masalah tarif sejarah, misalnya, dimana ketika terjadi transisi perpindahan kekuasaan antara dinasti Umayyah ke dinasti Abbasiyah. Dan dinasti Abbasiyah menggunakan ayat-ayat Quran untuk menjastifikasi transisi perpindahan kekuasaan ini. Jadi memang sejak dulu sudah banyak orang yang mencoba melakukan politisasi ayat-ayat Quran. Sejak dulu sudah banyak di zaman khilafah itu. Misalnya ketika mengatakan bahwa kekuasaan Bani Umayyah itu sekitar 90-an tahun. Dan banyak rakyat yang bingung ini kenapa kemudian terjadi pergantian. dan berdarah-darah pergantian tradisi. Maka kemudian para tokoh-tokoh dari Bani Umayyah memberikan ayat bahwa dinasti Abbasiyah ini lebih baik daripada seribu bulan atau sekitar 90 tahun kekuasaan Bani Umayyah. Nah, ini diceritakan oleh Imanto Bari dalam kita tentang ayat. Nah, padahal kita tahu Imanto Bari adalah al-taksil. Tapi beliau menahan diri ketika sedang dicerita sejarah untuk tidak ngomong. Ini taksinya keliru loh. Ini tidak berhubungannya. Ini ayat tentang Lelitul Koder Khairul Minah Fisharin itu bukan tentang kekuasaan politik. Tapi beliau menahan diri. Beliau disiplin pada kajian disiplin. Kalau bagi bahas tarih, dia bahas tarih saja. Tidak usah dikaitkan. Walaupun nanti ketika kemudian beliau bahas, ya beliau akan jelasan masuk Khairul Minah Fisharin itu sesungguhnya apa. Nah, di sini saya melihat meskipun prolimat, tapi ada kecenderungan beliau untuk pada masa beliau itu untuk tidak mencampur adukan kajian. Jadi beliau disiplin pada kajian disiplin. Nah, corak yang sama juga kita temukan dalam tafsir Anukad Wal Uyunnya Imam Al-Mawadi. Kita tahu Imam Al-Mawadi itu seorang ulama besar dalam Al-Mawadi Syafi'i pengarah Al-Hawi Al-Kadir sekitar 20 jilid tentang kajian fikih. Juga menulis yang terkenal Al-Hakamus Tultaniahnya dalam fikir siasa. Namun banyak yang tidak tahu bahwa beliau juga menulis kita tafsir Anukad Wal Uyun. Nah ini saya melihat juga beliau disiplin pada kajian disiplin ilmu. Jadi beliau tidak kemudian mendemonstrasikan dalam tafsirnya itu pengetahuan beliau yang berlimpah dalam bidang-bidang lainnya. Jadi kalau tafsir dia bahas tafsir saja. Jadi tafsirnya itu lebih umum walaupun mengukas perbedaan pada para ulama dan bercorak tafsir diriwayah tapi ini bukan tafsir Ahqam. Nah ini yang saya lihat Imam Al-Mawadi seorang Al-Fiki menurut tafsir Al-Mawadi kita tidak masukkan juga tafsir Ahqam dalam kajian tafsir Ahqam. Nah ini yang saya bilang bahwa ulama tafsir yang juga Al-Fiki tapi disiplin pada kajian disiplin ilmu. Tapi sebelumnya saya singgung juga ada juga yang ulama Fiki yang kemudian dianggap sebagai Al-Tafsir. Walaupun tidak menulis kitab tafsir. Misalnya ada belakangan ini ada kitab kitab tafsir Imam Shafi'i ini ditakir oleh Sehat Faran. Tapi ini bukan Imam Shafi'i yang menulis. Ini dikompilasi dari berbagai penafsiran Imam Shafi'i dalam sejumlah kitabnya atau dalam kutipan-kutipan terhadap pendapat Imam Shafi'i di murid-muridnya kemudian dikompilasi. Jadi terus begitu juga ada tafsir Ibn Raja Palhambali ini juga seorang ulama besar alih hadis alih fikir dari Mazhab Hanbali yang juga kemudian oleh ulama belakangan dikompilasi sejumlah pendapat-pendapat beliau dan sehingga bukan karya utuh dan bukan beliau yang menulis. Baik berikutnya adalah kita masuk kepada ada corak baru. Jadi kalau tadi ada corak yang disiplin pada kajian disiplin ilmunya meskipun menguasai berbagai disiplin ilmu berbeda atau limat. Nah ada corak baru yaitu perkama berikutnya yaitu tafsir al-Qurtubi. Setelah periode Artobari periode Imam Al-Mawardi itu ada periode ada tafsir al-Qurtubi. Nah Imam Al-Qurtubi ini dia tinggal di Kordoba makanya nama Kurtubi itu dari Kordoba diarapkan menjadi Kurtubi. Kordoba itu di Spanyol jadi beliau ini orang yang tinggal di negeri barat Spanyol itu kan by definition termasuk barat jadi kemudian jangan ada yang protes kenapa kok saya jadi roh istriahnya di Australia ya saya ini kan ikuti Al-Qurtubi yang di Kordoba di Spanyol bedanya saya di Australia jadi tidak masalah dulu itu Ibn Lus juga dari Spanyol Ibn Arobi seorang sufi itu juga di Spanyol juga di Kordoba juga sekarang saja jadi banyak persoalan ke barat dan ke timbul nah balik ke Imam Al-Qurtubi ini beliau tafsirnya ini tafsir yang bernuansa fikih dari judulnya saja sudah jelas terus kemudian beliau menyusul kita tafsir ini dengan menampilkan pendapat-pendapat Imam Al-Qurtubi nah karena itu karena beliau menulis ini karena beliau merasakan pada masa beliau ini sedikit sekali tafsir yang bernuansa fikih karena tadi itu karena tadi kajian yang sangat disiplin pada kajian yang sebelumnya sehingga beliau kemudian memulai kita tafsirnya dengan harapan agar ini menjadi kemudahan buat para pembaca jadi menulis tafsir di dalamnya juga ada nuansa fikihnya begitu sehingga kemudian Syekh Az-Zahabi dalam Atasila Mufasirun yang tadi juga dikutip oleh Mbak Govud mengatakan bahwa ini kitab tafsir yang sangat spektakuler salah satu contoh tafsir Fukoha kalau kita lihat dari kitab Atasila Mufasirun itu ada salah satu tentang tafsir Fukoha ketika membahas tentang contohnya tafsir Al-Qurtubi ini Syekh Az-Zahabi itu mengatakan ini tafsir yang spektakuler punya kelebihan karena dia mengumpulkan akwal ulama dalam masalah hukum kemudian juga mentajik salah satu jenera akwal beliau dari Mazak Maliki tetapi dalam memberikan tafsirnya beliau ini tidak tidak fanatik tidak tafsir kalau tadi yang di istilah yang dipakai oleh alamak guru tadi jadi ketika beliau membahas masalah kedukan bahas malah ketika terbatas sholat sholat patiamam ketika sholat jaharkah dan lain sebagainya beliau mengikuti Mazak Maliki tapi beliau juga tidak segan untuk berbeda pandangan dengan Imam Mazaknya sendiri misalnya Imam Malik itu melarang anak kecil menjadi Imam sholat Imam Mahkutubi membolehkannya asalkan dia seorang kori Imam Mahkutubi berpendapat orang yang lupa makan minum saat tengah berpuasa maka puasanya batal harus di kodol Imam Mahkutubi menganggap tidak batal dan sependapat dengan pandangan di mulai ulama dan ayat hukum tadi tersebar di sejumlah surat Al-Quran seperti tadi disebutkan oleh Mbak Govur ada mengatakan 500 ayat yaitu hukum ada mengatakan lebih akhirnya kita menganggap ini kitab tafsir tapi agak sulit menemukan untuk mengopilasi pendapat-pendapat hukum dari Imam Mahkutubi untunglah kemudian ada kitab namanya Kasangut Tahlili Lilmasail Fikia Vitafsir Pertubi jadi kitab ini kemudian memberikan semacam indeks terhadap topik-topik Fikih topik-topik usul Fikih dan Fikih dalam tafsir Kutubi jadi masalah-masalah Fikia itu juga ada di indeksnya di jilid keberapa di halaman keberapa dalam tafsir Al-Quran Tahlili itu dibahas masalah itu misalnya pertanyaan apakah setiap kunjitah itu benar bagaimana kalau dia salah berdiri nah ini dibahas lewat kitab indeksnya tadi kita jadi tahu bahwa Imam Kutubi membahasnya dalam tiga tempat di jilid ke-14 halaman 138 dari tafsir Kutubi di jilid 11 halaman 318 dan di jilid 18 halaman ke-8 misalnya terus masalah misalnya masalah mendahulukan kias dari khabar ahad bisa gak sih kita mendahulukan kias dari khabar ahad nah ini begitu saya cek sesuai dengan pertujuk dari kitab indeks tadi ini ya di tafsir Al-Quran Tuhbinya saya cek rupanya ketika membahas surat Al-Ma'idah ayat 94 dan An-Mahal 67 Imam Al-Quran Tuhbi mengkritik Mazab Hanafi dalam persoalan Nabi jadi ada jadi kalau homer semua sepakat itu haram sedikit atau banyak itu haram mabuk atau tidak itu haram tapi ada minuman lain minuman memabukkan yang tidak terbuat terpesan agur namanya Nabi nah Mazab Hanafi mengatakan minum Nabi ini tidak mengapa selamat tidak mabuk jadi kalau ada lima cangkir dia minum Nabi tidak mabuk tidak dosa tapi begitu cangkir karena dia minum mabuk dia dosa nah disini Imam Qutubi karena dia mengikuti Mazab Hanafi dimana disini masalah Nabi ini Mazab Hanafi sendirian jumlah ulama mengkritik bahwa Nabi itu sama sedikit banyak mabuk atau tidak terharam maka Imam Qutubi mengkritik Mazab Hanafi dan dia menganggap bahwa pendapat Imam Mabuhan Ifah ini soalnya mendalurkan kias daripada khabrahan bahkan kemudian meninggalkan hadis hadis sohi dan berpijak kepada hadis yang dianggap tidak kuat nah ini didiskusikan oleh oleh Imam Al-Qutubi di kita tafsirnya misalnya makanya tadi disebut oleh Syed Zahabi bahwa tafsir Al-Qutubi ini berjirikan wansa fikir nah sebagai perbandingan sekarang jadi jadi kita sudah sering gambarkan ada kita tafsir yang disiplin pada kajian disiplin ilmunya kalau bahas tafsir tafsir aja itu nggak usah bahas fikirnya kekeman berikutnya ada ulama yang ahli tentang fikir dan juga aliran tafsir menulis tafsir berwansa fikir nah kita ingin memberikan perbandingan antara tafsir Al-Qutubi dengan tafsir Al-Mawardi yang punya dua corak berbeda ini ketika ayat surat Al-Qutubi 30 ini jailung fil ardi khalifah setungguhnya ngata Allah aku berencana untuk menciptakan khalifah di muka bumi nah kita tahu Imam Al-Mawardi menulis akam sultania ini kalau soal fikir siasa rujukan utamanya ya itu tadi Al-Mawardi akam sultania juga alifiki tapi begitu membahas ayat ini jailung fil ardi khalifah beliau sama sekali tidak bahas khalifahnya tidak bahas khalifah dalam konteks pengangkatan kepemimpinan dalam konteks fikir siasa jadi tidak bahas itu dan ini berbeda ketika tafsir Al-Qutubi membahas ayat yang sama tapi dengan corak yang tadi berbeda yang sudah saya jelaskan Imam Qutubi mengatakan ayat ini ini jailung fil ardi khalifah adalah dalil untuk memilih khalifah dalil untuk wajibnya memilih khalifah yang belakangan oleh teman-teman HTI di perintir cekatakan Imam Qutubi dalam tafsirnya mengatakan dalil ini wajib untuk menegakkan khilafah padahal kalau kita baca teksnya imam Qutubi bicara masalah mengangkat khalifahnya bukan bicara sistem khilafahnya nah bayangkan ini ini kan jadi menarik Imam Al-Mawadi yang justru pakar tentang khilafah tentang fikir siasa sama sekali tidak menjadikan ayat ini sebagai dalil untuk bicara soal mengangkat khalifah kewajiban mengangkat khalifah nah apa yang terjadi kenapa kenapa kemudian Imam Qutubi melangkah lebih jauh membahas ayat ini dikaitkan dengan si khalifah jadi bagaimana kita bayangkan ayat ini tentang Abi Adam sementara pengangkatan khalifah itu kan setelah Nabi Muhammad wafat jadi ada konteks yang sama-sama berbeda tiba-tiba kemudian bicaranya soal soal khalifah dalam konteks kepemimpinan padahal kata khalifah di Abi Adam itu bukan dalam konteks khalifah di sebuah negara Islam ini bisa kita ketahui kenapa terjadi hal seperti ini Imam Qutubi melangkah terlalu jauh seperti ini itu karena ada pengalaman politik beliau sendiri memahami pernyataan Imam Qutubi tidak bisa dilepaskan dari pemahaman sejarah situasi dan kondisi yang dialami beliau jadi beliau itu hidup menjelang runtuhnya Kordoba Kordoba itu adalah dikuasai oleh dinasti Umayah kedua jadi waktu kalah tadi yang saya ceritakan transisi antara Umayah ke Abasiyah itu ada keturunan dinasti Umayah yang yang kabur dan kemudian menetap di Kordoba di Spanyol dan menerikan dinasti yang berbeda meneruskan dinasti Umayah meskipun di dunia belahan dunia Islam seperti di Baghdad itu dinasti Abasiyah sangat berkuasa tapi di Kordoba masih ada Umayah Nah, Imam Qutubi itu lahir hidup di masa periode menjelang runtuhnya Kordoba kemudian beliau hijrah ke Mesir sampai akhir hayatnya di Mesir itulah beliau kemudian meneruskan tata hasilnya jadi bayang-bayang kelam runtuhnya Kordoba itu masih membekas dan beliau juga lihat bagaimana bobloknya penguasa Mesir saat itu nah ini yang kemudian mempengaruhi beliau ketika membahas tentang ayat ini Jadung Fir'aldi Khalifa itu lebih jauh membahasnya sekedalam konteks politik berbeda dengan Anugatul Uyunya Imam Al-Mawrdi baik nah tadi Mbak Gover sudah mengutip juga dari Seh Az-Zahabi dalam Tafsir Labu Fasirun tentang Tafsir Fukuha lainnya yaitu Kitab Al-Jasas Kitab Al-Quran-nya Al-Jasas mengeluarkan apa yang disampaikan oleh Mbak Gover tadi ini dari Mazhar Hanafi Al-Jasas bilangnya Al-Fikih dan Al-Usul Fikih kalau Al-Usul Fikih itu ada Kitab Usul Fikihnya yang terkenal Al-Fusul Fil-usul atau lebih terkenal Usul Al-Jasas nah menurut Seh Zahabi seperti tadi disebut oleh Mbak Gover berbeda dengan Imam Al-Qurtubi yang mendapat review positif dari Seh Zahabi tadi karena dia tidak fanatik dengan Mazharnya nah Al-Jasas ini fanatik atau tak asuk tadi itu dan juga Fikih pembelasan Tafsirnya muansang Fikihnya lebih kental lagi dari Imam Qurtubi nah ini coraknya corak berikutnya jadi lebih kental lagi kita fikir perbandingan Mazhar dan dianggap oleh Seh Zahabi Al-Jasas ini terlalu berlebihan memasukkan bahasan Fikih dalam Tafsir kadang tidak ada hubungannya dan juga beliau pedas menyerang Mazhar Fikih lain dalam Tafsirnya jadi karena tadi kena tasuknya tadi itu dan kita Tafsirnya ini merupakan seolah-olah pembelaan dari Mazhar beliau dari Hanafi sehingga sering pedas menyerang Mazhar Fikih lain dan juga sering dianggap membahas ayat-ayat yang terlalu jauh yang tidak ada hubungannya dengan dengan kasus kasus Fikih misalnya gini surat Yusuf ayat 26 itu ketika Nabi Yusuf digoda oleh Zulekho dan baju gamis beliau itu koyak Imam Al-Jasas itu panjang lebar membahas sampai melebar ke masalah hukum lukotah kata temuan dalam Fikih yang sebetulnya tidak ada kaitannya dengan kasus Nabi Yusuf dan Zulekho itu tadi ini yang kemudian dikritik oleh Seh Zahabi dalam Al-Tafsir 5-1 nah perkaraan berikutnya adalah ada kitab Tafsir lain yang khusus membahas ayat-hukum tidak sampai 500 ayat seperti yang di bahasa di Olimpah golfer ada sekitar masalah hukum berdasarkan pendapatnya Imam Al-Ghuzali hanya selektif saja topik-topiknya jadi berdasarkan topik jadi kalau ada Tafsir Maudui ini juga Tafsir Maudui tapi lebih kepada Tafsir Akam itu Tafsirnya Ali Asais nah waktu dulu saya di Fakultas Sariah Yaiyan Ciputat itu ada Martak Kuliah Tafsir Ayat Akam buku rujukannya ada Tafsir Ali Asais jadi bukan itu rujukan utama jadi bukan Tafsir Tafsir yang lebih umum meskipun tadi barusan saya cek silapus sekarang di sejumlah UIN dan Yaiyan lebih umum buku rujukannya jadi tidak hanya Tafsir Ali Asais tapi juga Tafsir Al-Murnir Wahba Azul Haili saya tidak tahu apakah kemudian di Sarang di S.A.I. Al-Anwar ini Tafsir Ali Asais dipakai jadikan utuh juga atau tidak nanti mungkin kalian bisa cerita juga kemudian perkembangan berikutnya kita lihat juga ada Tafsir yang juga umum tidak seperti Tafsir Ali Asais tadi itu seperti Tafsirnya Wahba Azul Haili beliau Al-Fiki Al-Fiki kalau kita tahu beliau menulis kitab Al-Fikul Islam Wadillah itu beliau juga mengutip mau nulis Al-Fikul Islami tapi juga menulis Tafsir Al-Murnir Al-Murnir Syekh Wahba Azul Haili dan menarik ketika kemudian saya cek masalah ini Jailumfil Adil Khalifah Al-Fikul 30 tadi ternyata beliau mengutip Al-Qurtubi jadi sama-sama alih hukum ini jadi beliau mengutip itu mengutip kecenderungan pada Tafsir Al-Qurtubi yang mengaitkan ayat ini dengan dengan pengangkatan wajib yang mengangkat Khalifah atau mengangkatan mimpin ada Tafsir lain yang juga menarik ulama-nya baru meninggal beberapa waktu lalu Syekh Muhammad Al-Amin Al-Harari ini juga Al-Fikih beliau juga seperti Syekh Wahba tadi itu jadi Al-Tafsir ini juga Al-Fikih misalnya beliau menulis kitab Fikih Attaqrirat ala syaril mahali wahasyia al-qaliyuhi wa'ulmanirroh alaihi al-al-minhaj jadi ini mensarahkan kitabnya Mahali khasyia qulubi wa'imara yang terkenal itu dari ma'adab Syafi'i juga ada kita Fikih lain beliau khasyia ala fatil jawad ala matil irsyad dalam ma'adab Syafi'i juga tapi beliau menulis kitab Tafsir nah yang saya perhatikan bahwa kecenderungannya adalah tidak seperti Tafsir Al-Qurthubi yang benuan Syafi'i atau seperti Al-Jasos yang fanatik tadi Tafsir Al-Munirroh Wahba dengan Tafsir Hadaihnya Syekh Muhammad Al-Amin Al-Harari ini ingin menggabungkan sejumlah disiplin ilmu jadi ada ada masalah permilang kiroat di sana ada juga riwayat dengan hadisi kutip khususnya ketika bicara sebaun nuzul ada juga masalah Iropnya dan juga ada pasangan hukum yang beliau juga singgung ringkas bahasannya tapi pandat dan komprehensif dari berbagai resmi ilmu jadi kalau sekarang kita kita lihat Tafsir modern ini kayak Wahba Tafsir Wahba Al-Munir dan hadaih ini seakan-akan ini sudah kompilasi dari atau summary ringkasan dari sejumlah kita Tafsir klasik ini memudahkan para Santri modern saat ini tentu ada Tafsir modern lain yang juga ditulis oleh para maha guru seperti misalnya Grenseh Al-Azhar Syaitan Tawi Al-Marhum itu menulis Tafsir Al-Wasid begitu juga ada seorang ulama besar Muhammad Abu Zahrah sempat menulis Zahratu Tafsir meskipun tidak selesai beliau keburu meninggal juga ada Grenseh Al-Azhar lainnya Seh Al-Marugi menulis juga Tafsir Al-Marugi misalnya nah pengajian Tafsir di Kalanpondok sejauh yang saya tahu yang terkenal itu memakai Tafsir Jalalen karena karena Tafsirnya kan ringkas dan lebih umum tapi yang menarik bahwa dua Jalal ini yang menulis Tafsir Jalalen ini adalah Al-Fiti Imam Suyuti dan Imam Jalud al-Mahali ini dua maha guru tapi lagi-lagi beliau disiplin dalam kajian disiplin di umumnya jadi karena Tafsir ringkas jadi beliau tidak sampai membahas yang terlalu jauh masalah masalah Fiki juga di Pondok itu biasanya juga pakai Tafsir Al-Munirnya Seh Nawawi Al-Bantani Al-Habit ya atau juga disebut dengan Tafsir Al-Munir sementara kalau kita Tafsir yang tebal-tebal seperti Al-Kurtubi atau misalnya yang modern Al-Munirnya Walba Azul Haili ini kan mahal karena tebal-tebal solusinya tentu ada Maktabah Syamilah tapi kan Santri umumnya nggak boleh pakai HP atau nggak boleh pakai tablet jadi jadi agak repot juga karena itu yang umumnya pakai Tafsir Jalan atau Tafsir Al-Bunirnya Seh Nawawi Al-Bantani tadi disamping tentu antara seperti Tafsir Al-Ibris KB Simusofa dan para KKI lainnya nah untuk tingkat senior yang sejauh yang saya tahu para Santri sudah menghaji Tafsir Mokasir Kutubi dan yang lebih modern Al-Marogi tapi nggak semua ada itu tergantung KI-nya jadi kalau kemudian KI-nya KKI muda khususnya yang mumpuni dan takpun menekuni berbagai bidang yang berbeda atau polimat seperti para ulama klasik dulu itu juga membuka kajian-kajian terbatas terseleksi ke sejumlah para Santri senior kitab-kitab Tafsir yang lebih besar dan lebih kompresif ini karena itu mungkin kalau belum dilakukan saya kira mungkin bisa dimulai untuk dilakukan kajian-kajian terbatas pada para Santri senior untuk bahas Tafsirnya Al-Jasos Tafsirnya Al-Mawardi misalnya atau Tafsir Karya yang modern seperti saya terentaui Al-Muriyah Wahba Tafsir Hadha'i atau Ibn Ashur Tahriru Tanwir atau Tafsirnya Syarawi Mutawali Syarawi ulama besar Mesir ini gurunya Bah Gofur tapi Tafsirnya juga tidak tidak selesai karena beliau sudah wafat sementara itu di luar Pondok yang rame itu kajiannya adalah kajian bahas Tafsir Ilukasir dan Said Kutub saya kira nah mungkin karena dianggap lebih modern lebih ringkas sehingga kemudian digemari oleh teman-teman yang senang mau hijrah-hijrah itu ya Tafsir Said Kutub sesuai dengan konteks politik sekarang juga jadi saya kira mungkin kalau para KKI-KKI muda di Pondok juga mulai lakukan kajian-kajian Tafsir modern sehingga tidak terlalu jelimet tidak terlalu banyak membahas masalah Iqrob masalah aspek kebahasaan yang kadang-kadang bikin puyeng orang bukan santraian gitu ya bisa juga saya kira membuat kajian-kajian secara online mengenai Tafsir-Tafsir yang terbaru yang modern sehingga kemudian orang-orang yang pengen hijrah-hijrah itu tadi punya alternatif kajian tidak cuma dari Tafsir Said Kutub misalnya saya kira dari saya beri itu saja apa yang bisa saya sampaikan lebih kurangnya mohon maaf subhanaklah ilmanailah ma'alam tanah indahkan tal'alimul hakim ma'asuhi yukai yorok sungguh kami tidak punya ilmu apapun kecilnya apa-apa yang telah mengajarkan kepada kami walau muafiq ila komentarik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati